di sisi teknis saya gampang kok untuk memacu mereka menjadi in lagi saya taruh aja dipimpin cadangan betul aja dia main-main biasa inti biasanya kalau pemain yang sudah inti zona nyaman dia merasa enggak tergantikan dia main terus senaknya taruh aja di cadangan ya pasti naik lagi belum tentu pemain nasional ya menesapun itu megang sebuah tim itu bisa Hai terutama hal komunikasi yang penting komunikasi Halo teman-teman selamat datang kembali di bisbol bintang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman-teman di Pampel Nobar kemarin kita manggilnya pemain terus ada ada manajer sekarang mana pemain dan juga sekarang sebagai pelatih ada coach Widoro Herianto siapa kabar baik 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 selamat ya bis juara terima kasih 17 versi gue ya ya Jateng sekarang besok kalau misalnya mau ke nasional ya besok berangkat anak-anak berangkat ke berapa ya sebelum kita bercerita tentang kepelatihannya kita membahas dulu tuh sebagai seorang pemain sepak bola pastinya ya 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 berawal dulu saya ini memang anak desa sih ya dalam artinya saya lahir di Kompeten Semarang di Ungaran dari kecil terus terang dari keluarga yang olahraga juga jadi mulai mbah bapak itu mengelola sepak bola kampung lah jadi dulu belum ada namanya itu Agung Agung itu anak gawang Ungaran jadi mbah itu itu punya ya punya jimbang sosial daripada anak-anak mungkin yang tidak ada apa ya dari sisi ke situan dan sebagainya ya pertama itu mbah merangkul mereka untuk menjadi ya olahraga lah olahraga di kampung namanya Agung PS Agung itu ada singkatannya anak gawang Ungaran jadi anak-anak kampung anak-anak desa sama mbah suruh ikut main bola suruh latihan tanpa biaya tanpa biaya seperti malah mbah itu tiap latihan suruh ke rumah kasih kacang hijau dikasih hal-hal yang terutama terkait dengan gisih lah oke gisih-gisih anak desa kacang hijau atau gorengan-gorengan yang dulu mungkin sekarang nggak boleh tapi dulu kan ya ada masalah akhirnya ketika mbah bikin PS Agung itu bikin berarti ya bikin terus menurun ke bapaknya coach iya terus coach akhirnya tertarik atau emang atau gimana ya pertama mungkin sedikit terpaksa tapi karena di lingkungan yang olahraga di olahraga otomatis kita jiwa itu pasti lama-lama ada kita tiap hari ke lapangan tiap hari ke lapangan otomatis menarik ternyata main sepak bola dan sebagainya dan sebagainya jadi dari situlah timbul hasrat keinginan untuk menjadi pemain sepak bola berarti berarti di klub-klub ya kalau punya klubnya kakek sendiri ya itu dulu sebagai apa kalau waktu itu dulu ya waktu kecil ya hanya main-main lah karena terutama di usia-usia dulu sebenarnya sama seperti gini kita hanya bermain senang ketemu temen banyak main bola itu senang banget happy-happy gitu ya enggak 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 diajarin untuk teks taktik saya kamu sayap setelah menginjak usia karena bersama dengan sekarang setelah menginjak usia mungkin SMP dan lain sebagainya seluruh sadarahan terkait dengan latihan diberikan teknik menendang gula pasing kontrol dan sebagainya itu mulai awal dari SMP SMP itu masuk kemana SD SMP SMP sedungaran latihannya masih sama di lapangan yang di depan yang di depan itu jadi prosesnya seperti itu dari SD kita sudah dididiklah untuk olahraga pengenalan sepak bola dan sebagainya setelah proses SMP palingnya kelas enam menginjak SMP mulai dimasukilah virus-virus sepak bola dalam artian dari sisi positif jadi pengenalan sepak bola mulai dari terutama kakak um kan pelatih jadi dari situ bekal saya memang kuat terkait dengan dalam artian untuk teknik-teknik dasar dari dari bermain sepak bola karena penekanan disitu pasti terutama di usia saat ini terutama teknik-teknik dasar masih happy-happy dulu ya setelah mulai SMP agak dolor bahasa Jawa ya itu mulai masuklah teknik-teknik cara bermain bola yang benar dan sebagainya untuk menyerang bertahan seperti apa itu sudah mengenal posisi dimana posisi pada saat itu Hai karena dulu orang nonton bola kan jarang ya Iya orang-orang apa istilahnya TV menyerang seperti sekarang ya sampai kita bosen Iya dulu kan berapa minggu sekali mungkin ada pertanyaan sepak bola kita nonton ternyata yang yang lebih serb di hati saya itu sebagai penyerang striker striker karena satu ya mungkin ya sebenarnya sama dalam sepak bola main belakang tengah depan itu sama cuma sebagai seorang striker itu biasanya lebih ada nilai plus disitu apalagi bisa mencara gul terus ya dan sebagainya lah orang melihatnya strikernya jarang sekali orang betul main belakang dari striker yang bisa ternyata gul iya berarti dulu emang milih sendiri Iya itu dari sejak SMP berarti ya SMP akhirnya menginjak SMA tetap latihan dimana masih Dunggaran masih Dunggaran masih masih dipunyambah cuman sekarang lebih ini ya karena dianggap diproses SMA itu kan mau arah transisi ke senior Oke jadi intan latihannya lebih kuat Hai ditambah lagi ditambah lagi secara teknik maupun fisik yang sudah mulai menginjak fisik nih mati sepekal kita semakin kuat setelah itu SMA masih Dunggaran masih Dunggaran mulai bermain-main yang profesional saya SMA dulu mungkin profesional jarang ya dalam artian belum seperti sekarang SMA saya sudah ikut di senior senior di antar klub pada saat itu namanya PS Ungaran PS Ungaran dan kolaborasi dengan pada saat itu dengan persadar persadarungan itu ada antar klub sejawa tengah dan salah satunya kita satu grup itu antar klub satu grup dengan PS Jarum pada saat itu yang melatih Pak Riona Asnan jadi Pak Riona Asnan itu sudah melatih jarum hampir sudah lama persiapan antar klub ini ternyata kalah dengan kami itu yang rata-rata mungkin ya anak-anak kampung lah karena karena mungkin ya namanya anak desa pasti punya motivasi kalau pengen mengalahkan jarum ya besar betul-betul ya nggak tahu siapa PS jarum Jawa Tengah nasional pasti tahu main Dunggaran jarum kalah berapa skornya kalau ingat satu kosong yang kita gol pada saat itu saya Aduh kalau tahun mungkin sekitar 90-an ke sini ya saya SMA itu 93 93 itu SMA lah jadi saya SMA sudah ikut senior berarti waktu masih sekolah itu udah jadi pemain inti PS sungaran iya antar klub tingkat Jawa Tengah pada saat itu kan aja jenjang Jawa Tengah mewakili nasional dan yang mewakili Jawa Tengah itu tim kami itu ada umurnya nggak sih Maksudnya ada PS sungaran bebas jadi kalau yang antar klub itu kan senior sebenarnya cuma kita pemain kita dipercaya pelatih ada tiga orang dipercaya pelatih kita masuk ke senior umur 17 ya kita 17-an ya SMA jadi saya saya kalau nggak salah itu lawan Majarum itu Mas Agus Antiko Bambang Arsoyo dan senior-senior saya di Persiku pada saat itu senior semua ada wadah jiwa tua semualah waktu di PS sungaran yang paling tua paling tua ada umur pada saat itu mungkin sekitar 30-an pada saat itu saya usia 11 sudah usia 30-35 ada dan saya sendiri jadi pada saat itu senior juga junior juga junior pada saat itu saya ikut Suratin juga sebagai pemain Suratin Alhamdulillah pada saat itu kita final dalam Suratin persikas oh persikasan hebatnya sungaran ya persikasan lawan persis Solo kita kalah di Solo itu kalah di penalti saya Suratin ikut sebagai pemain suara dua lepas itu saya langsung di ambil ke senior ikut persikatan antar klub itu persikas ya persikas persikas persikasannya klubnya PS sungaran berarti main dua dong Iya tapi beda kompetisi beda-beda kompetisi kita berapa tahun di persikas persikas itu saya mungkin mulai SMA kalau masa sampai hampir lima tahun lebih di persikas karena saya kecil mulai kecilan diunggaran betul setelah lepas dengan lawan jarum itu satu tahun kemudian jarum istilahnya manggil saya tanpa seleksi tanpa seleksi manggil saya untuk ikut jarum pada saat itu untuk persiapan Liga Daniel pertama 94-94 masuk ke PS jarum dengan komposisi main yang ini lawan saya dulu nih bener-bener pada saat kita di match tuh saya ya agak ini juga ya apalagi usia-usia muda ya saya masih muda lulus SMA ikut senior-senior lihat senior-senior ya sedikit banyak minder ya banyak yang dulu kamu yang nge-lensei sampai sampai bilang dia persiapan sudah 6 bulan persiapan untuk antar klub dengan kita selesai 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 jarum bubar atau iya kalah nggak lolos padahal persiapan udah mateng kalah dengan tim ungaran terus selesai dalam artian kan banyak yang mungkin karena klub ya gengsinya pada saat itu kan lebih tinggi gengsinya apalagi jarum gengsinya lebih tinggi kita ngalahkan jarum sama bapor bapor itu pertama jilacap tim-tim yang setelah itu akhirnya masuk ke PS jarum untuk persiapan Liga Daniel pertama pada saat itu jarum memang semua hampir sebagian besar persiku Liga Daniel ya persiku senior itu kan dari jarum berarti ini PS jarum nggak ikut ya nah kan itu masuk PS jarum lho nah itu nggak jadi main atau gimana itu teruskan jadi di kompetisi nasional pada saat itu kan Liga Daniel penyabungan perserikatan dan Gara Tama Kudus itu kan perserikatan persiku betul persiku kudus ya persiku kudus jadi pada saat itu saya masuk jarum terus gabung di persiku kudus jadi anak-anak jarum semua masuk di persiku kudus atas permintaan atau emang ya memang jadi satu tim pelatihnya sama pada saat itu pariyona asna berarti melebur gitu ya ya nggak melebur lah jadi jarum itu klubnya untuk perserikatannya persiku kudus berarti pemain semua dari PS jarum masuk di persiku semuanya semuanya berarti PS jarum nggak main ini antar kolam nggak ada betul Maksudnya udah nggak ada kompetisi klub-klub akhirnya sekarang ke kompetisi perserikatan itu lah Liga Daniel berarti ya Liga Daniel sempat main berarti ya mungkin karena saya belum berpengalaman pada saat usia muda dari sisi senioritas juga masih mungkin kalau sekarang namanya mungkin makan tapi sempat main sih beberapa pertanian terutama DIY tapi itu sebagai pengalaman pengalaman ya pengalaman seumur rujuk saya walaupun hanya sebatas pemain cadangan dan sebagainya itu bagaimanapun itu pengalaman saya terutama maaf ya saya dari luar itu bisa memperkuat persiku kudus yang langsungnya tertinggi jasa tertinggi kompetisi Indonesia berarti waktu itu persiku akhirnya bermain lah di Liga Daniel 1 tahun 1 tahun selesai nomor berapa ya peringkatnya aku lupa 94, 95, 95, 9 nomor 9 perserikatan kudus bagus itu awal mula tim persiku kudus mungkin pada saat awal itu kan Liga Dali banyak banyak-banyak sama maupun persikatan juga ada persif dan lain sebagainya persikatan yang secara maaf ya mungkin matahari pemain tidak sebintang tim-tim lain persiku kudus tuh disitu levelnya di 9 besar dari di sekitar lebih lebih 20 kelihatannya 20 dua grup 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 itu sangat bagus banget 10 besar soalnya 10 besar tanpa pemain asing dengan pemain-pemain lokal ya tanpa pemain non padahal tim-tim lain tuh menggunakan pemain asing yang harganya mungkin berita jaya ada Roger Mila Mario Kempes Mabung Kesek Mabung Kesek pemain nasional semua ada di di level kasta di kompetisi Liga Dali ya yang lelah sama di belit aja ya itu pertanyaan pertama yang 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 coach tahu ya itu pasti dari syukur sama TV kan Oh belum sih jaman-jaman dulu sudah cuma tidak sebumi sekarang karena itu kan kompetisi tertinggi ya betul di syukur cuma seperti orang mungkin kalau sekarang gampang pakai HP atau dan lain sebagainya kalau dulu mungkin satu TV itu yang menyiarkan itu pun dibagi pertandingan besar baru disiarkan dan lain sebagainya pernah malam gak buat situ? pernah malam malam jam 8 kan masih di stop lah saya dunia dalam berita ya saya jaman dulu 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 itu rata-rata main sore kebanyakan tapi jaman dulu masih ada dunia dalam berita kan coach iya main rata-rata mainnya sore iya ada antiv? dulu kan dulu ya sportlimnas dan sebagainya sih ya rata-rata antiv-tv baru itu ya? iya Pak Pakri masuk pertama kali sebagai pemain presiku dan akhirnya melawan tim pertama yang dilawan siapa coach? kita kalau gak salah di kandang itu lawan main sepadan kita menang lima berapa? 4-0 kok sederhana main itu? saya gak main nah waktu pertama kali main lawan klub mana? kalau gak salah saya main di Jakarta terus di lawan Bonpulu jadi pada saat itu memang banyak tim-tim yang luar jawa dan sebagainya kita lawan Jakarta kalau gak salah terus lawan persija? iya persija dulu kan di menteng itu oh iya iya tadun kebakbulus yang gak salah? nggak di menteng oh di menteng? ada dulu sebelum jadi sekarang kan ada menteng tadun menteng kereta jalan akhirnya tadun menteng itu masih kecil ya? karena ada grup lain ya bang kalau gak salah? persija tim persija tim persija tim persija tim ya masih kalau persija tim mungkin masih level dulu kan kurang masih kalah disana ada persija kelita jaya persijara mungkin baru-baru ya? persijara pun belum melawan persija Jakarta nah ketika melawan persija Jakarta itu kan mesti ini pemain-pemain bintang gak sih? pengalaman saya jadi ini pengalaman saya terlupakan dan seumur hidup jadi ketegangan kita lawan tim besar kita menang 2-1 itu persija di Jakarta di kandangnya? di kandangnya sampai saya tuh mungkin terlalu beban tegang saya main pada saat itu saya stres habis main saya jatuh pesan pesan itu hebat terlupakan bagi saya menang loh coach? iya menang menang karena ketegangan situasi pertandingan kan sangat waduh kita lawan tim besar persija Jakarta kita di akhir pertandingan kita tuh menang 2-1 itu karena saya baru pertama kali main dengan tensi yang sangat tinggi ketegangan saya mungkin dari usia stres stres saya terus pingsan di lapangan? setelah pertandingan berarti misalnya dimana tuh misalnya? iya setelah pertandingan selesai kita berdoa terus saya seperti orang itu gak ngeblank gak ngeblank bahan rumah sakit bangun-bangun dari rumah di bangsal? iya saya sadar sih mungkin karena terutama cairan ukuran cairan ketegangan biasanya kan saking tegangnya lawan tim tim besar iya terlupa tak besar iya tingkat tensi pertandingan saya masuk kita umur 2-1 harus mempertahankan itu dengan tensi permainan yang sangat tinggi iya pengalaman bagi saya yang tak terlupakan dan tidak mengenakan walaupun menang ya coach iya nah itu sempat main juga waktu lawan bangkulu juga naik kapal kan sudah pesawat ya dulu kan pesawat di Bungkulu menang? menang kalau dulu kan Bungkulu di bawah lah di bawah tim warna agung juga jadi itu dulu kan warna agung warna agung warna agung galatama itu tapi kalau secara tim pada saat itu memang kita menang sih dalam artian versiku itu tidak banyak-banyak bintang tapi punya kemauan punya motivasi mau kerja keras karena kompak kantin itu aja mungkin yang bisa di nanti diturut di versiku-versiku yang yang akan datang yang akan datang itu jadi tahun pemain bintang 9 besar akhirnya 9 besar setelah itu lanjut atau tidak? selesai kan kompetisi satu musim betul karena ya situasi dan ada sesuatu hal versiku nggak ikut kompetisi persiku nggak ikut kompetisi akhirnya ke sudutnya kemana tuh setelah itu nganggur atau langsung akhirnya kembali ke klub kita ke klub kayak sungara bersikas? enggak, di kudus di jarum setelah itu di Nayarono jadi setelah di kudus ya berkeliling kuliah di kudus aja setelah tidak lanjut lagi karena persiku memang tidak ikut kompetisi masuklah ke PSJ Room PSJ Room terus Nayarono jadi jadi dulu itu kan gengar-gencarnya ada Galakarya Liga Karyawan ada terus antar klub ada jadi masih ada kensin nambungan untuk bermain sepak pula jadi tidak berhenti walaupun persiku nggak ada tapi klub-klub ini tetap masih membinah terutama perusahaan-perusahaan rokok di kudus berapa tahun itu berkelana di klub di Nayarono terakhir itu lama juga sih karena beberapa liga-liga klub kita bisa juara kita jadi satu lagi sama Mas Agus Antiko senior saya ketemu ya karena nggak ada kompetisi di persidikatan mas Agus Antiko gabung setelah itu Mas Agus keluar dari kudus sebut persidikat tim dan saya tetap masih di kudus masih dengan kenyamanan di kudus berarti berarti kenyamanan di kudus melupakan keinginan untuk keunggaran lagi ya atau emang di sana belum ada panggilan waktu itu ya mungkin karena akhirnya kita menemukan apa ya kehidupan misteri di kudus dan lain sebagainya terus banyak temen dan lain sebagainya akhirnya nyaman aja di kudus ketemu pasangan di kalau pasangan di Semarang kembali lagi ke Semarang kembali lagi 2 tahun 3 tahun di Noyerono setelah itu akhirnya pernah ke BPD bang jatuh ya jadi prosesnya pada saat itu persiapan saya ikut Noyerono klub diantar klub dan lain sebagainya terus ada kejuara kalau sekarang power prof ya bukan olahraga provinsi antar kabupaten kalau dulu porda bukan olahraga daerah oh iya porda jadi tiap kabupaten mengeluarkan apa istilahnya si pengubatannya gitu si pengubatannya gitu si pengubatannya gitu si pengubatannya gitu antar kabupaten si Jawa Tengah tidak ikut kudus malah dengan kebanyakan anak-anak teman-teman persibu dulu yang dari usia masih boleh lah boleh 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 main karena usia dulu memang usia KTP coach yang di Semarang sudah masuk kudus kita masuk ke tim kabupaten untuk porda kita juara kudus juara kudus yang banyak teman-teman dari persekusi sekarang masih dari satu jadi saling mengenal sudah ya kita juara dari juara itu kudus menjadikan yang home base sama pak gubernur home base di kudus home base di kudus untuk persiapan prapon oh prapon alhamdulillah di prapon pertama kali Jawa Tengah lolos dari pasar saya tahun 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 96 Roma2 prapon itu sebelum ke phonda ada play ус giveaway day DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY Jawa Tengah. Ada lima. Masih ada playoff gitu gak sih? Masih ada. Masih sama. Jadi ini tim-tim DKI, Jawa Barat, Jawa Tim tuh udah biasa. Langganan lah. Langganan. DIY Jawa Tengah tuh pengembira di setiap playoff ataupun di dulu pra, namanya prapon sebelum ke pon. Alhamdulillah tahun itu juga PON Jawa Tengah baru pertama kali, terutama sepak bulan, bisa lolos ke pon. Berarti melawan empat ini tadi ya? Iya. Kita bisa mengalahkan DKI, Jogja, seri sama Jawa Barat, kita kalah sama Jatim. Masih apa semua coy? Masih apa? Jadi pertama lawan Jogja, kita menang. Lawan DKI, menang. Enam. Lawan Jatim, kita kalah. Nah. Hitung-hitung lah kita ada. Paling nggak rangka yang tiga lah. Terakhir lawan Jawa Barat. Lawan Jawa Barat dari Jawa Timur, Jawa Barat dateng. DKI masih punya kans. Tapi terakhir dia lawan Jawa Timur. Akhirnya kita lawan Jawa Barat, seri. Alhamdulillah kita seri. Jateng wah ibarat keserang ya dua hari dua malam. Tapi kita mempertahankan jangan sampai kalah. Jawa Barat yang bilang seperti itu. Pokoknya nyari imbang aja lah. Nyari imbang. Jawa Barat yang imbang. Alhamdulillah imbang. Peringkat? Peringkat tiga. Jadi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Barat yang gak lolos. Jawa Barat yang gak lolos. Jawa Barat yang gak lolos. Baru itu. Jawa Barat yang gak lolos. Dan Jawa Barat yang baru saat itu lolos. Yap. Ada mungkin yang selama ini sebetulnya saya prestasi tapi gak keliatan. Kayak sombong. Tapi masih ada medalnya gak sih Coach? Waktu dulu kan juara Porda namanya ya. Masih disimpan? Iya. Kalau disimpan saya gak tau. Ini nih nih. Kayak banyak atlet zaman dulu. Betul. Cuek-cuek aja dulu ya. Iya. Saya tuh. Ini pelajar sedikit ya Master. Dulu saya ikut PSIS di kelompok usia U15 katanya. Piala Haornas. Namanya Piala Haornas? Piala Haornas. Biasanya kan Haornas. Jadi kita di Jawa Tengah dulu. Jawa Tengah dulu. Lawan Persi, Jab, Persis dan sebagainya. Saya ikut PSIS. Alhamdulillah juara. Oke. Juara Jawa Tengah. Jawa Tengah kita lolos ke nasional. Di nasional. Kita final. Kalah sama Aceh. Kalah sama Aceh. Kalah sama Aceh. Dua jatuh. Ya. Pada saat itu menterinya itu masih Pak Berlanjung. Saya masih itu punya. Ya gam. Tanda-tanda Pak Berlanjung. Walaupun mungkin sekarang sudah dimakan raya. Tapi paling gak itu masih ada. Masih ada. Mungkin kalau sekarang buat poin ya Bang. Buat poin untuk masuk sekolah. Oh iya. Kalau sekarang. Kalau sekarang. Mungkin sekarang tambahannya malah tiga. Oh iya. Bisa tambah. Tapi dulu gak ada seperti itu. Jadi piagam ya piagam. Istilahnya. Apa ya. Mungkin inti agama untuk. Kalau sekarang bisa lah. Prestasi di sekolah. Prestasi masuk kerja. Kalau dulu mungkin. Ya belum sama seperti sekarang. Tandanya-tandanya Pak Berlanjung. Tetap gak bisa buat. Di GADENO kok. Hahaha. Tapi disimpan itu. Ternyata. 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 Tapi untuk pordanya tadi. Ada mendadanya? Pordanya ada. Disimpan? Ya lupa mungkin. Lupa ingat ya. Lupa ingat ya. Lagi-balagi ke PON tadi. PON. Langkah Jateng kemana tuh? Langkah Jateng kita satu grup. Pertamanya. Dengan Kalimantan Selatan. Grup ini Lolosita. Lolos. Kalimantan Selatan. Kita kalah. Oh kita menang. Benjar Masin. Terus lawan. Selawesi. Makassar tuh. Kita menang. Kita lolosin. Sampai di. Pergelapan final. Kita kalah sama Papua. Papua tuh. Kalau sekarang dulu. Banyak pemain nasional ya. Siapa kalau itu. Ingat waktu itu. Yang dilawan. Yang dilawan. Alibadalah senior tuh. Oh lebih senior. Mungkin sekitar tahun. 19 itu. Mungkin ya. Dulu masih usia-sia. Timnas yang. Under. Timnas yang di bawah. Usia. Jadi. Kita tetap. Pergelapan final. Kalah sama Papua. Kalah. Berapa ya. Sebenarnya. Jadi. Sebenarnya. Kita kalau. Menang semifinal. Mungkin ya itu. Prestasi lagi. Prestasi. Saya. Prestasi Jawa Tengah. Tapi itu udah bagus ya Coach. Pertama kali ikut. Alhamdulillah. Dan masuk ke. Pergelapan final. Ya. Betul. Dan itu pertama kali Jawa Tengah lolos ke PON. Ya makanya. Pertama kali lolos. Akhirnya ke PON. Dan. Bisa sampai. Sejauh itu. Pergelapan final tadi ya. Pergelapan final. Pak Ryo. Pak Ryo Nasnan. Ketemu dia lagi. Iya. Jadi persiku selesai. Persiku selesai. Ketemunya di PON. Karena pada saat itu. Pak Ryo. Pegang. BPD Jateng. Kita anak-anak PON. Masuk ke. Tim BPD Jateng. Liga Kansas. Kita sempat ikut. Kompetisi itu. Ya bener. Ini sebelum PON. Sebelum PON. Jadi. Persiapan PON. Persiapan PON. Anak-anak dititipkan di Bank Jateng. Galatama. Untuk Liga Kansas. Berarti main. Main. Kita main. Ya sama. Main dengan kompetisi. Kompetisi. Liga. Liga Indonesia. Namanya Liga Kansas. Habis Daniel Kansas. Berarti Liga paling top dong. Iya. Di BPD Jateng. Sebagai penyerang. Gelandang. Gelandang malah. Gelandang. 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 Itu kan. Lugasnya memang. Melayani. Melayani. Ya. Alhamdulillah. Saya diberi kesempatan. Pada Gatut. Main. Sama Tuts. Berapa lama di BPD Jateng sebelum. Bang. Ya mungkin satu musim lah. Satu musim. Kompetisi. Sampai selesai. Satu musim kompetisi. Baru kita. Ke PON. Jadi waktunya pas. Selesai kompetisi. PON. PON. Di Jakarta. Seperti kayak persiapan. Tc lah. Tc berjalan kita. Masuk di. BPD Jateng. Tc nya keren loh ya. Sambil main beneran. Ya kan. Ya. Ya mungkin. Daripada kita latihan. Mending kita. Ikut kompetisi itu aja kan. Jadi secara mental. Fisik. Kita. Terasa terus. Semusim full. Setelah satu musim selesai di Liga Kansas. Akhirnya masuk ke tim PON Jateng. PON Jateng. Kalau saya berdelapan. Setelah itu. PON Jateng lah. Selesai kan. Selesai kita berdelapan. Selesai kan. Ya ini. Syukur Alhamdulillah lagi. Saya diterima di. Sebagai PNS. Ya prosesnya dari. Saya Pak Bula itu tadi. Jadi Pak Bula selesai PON. Pak Gubernur pada saat itu. Pak Warti. Ya memberikan ribet lah. Atleta telepon. Bisa masuk. 8 final ya. PNS. Semuanya. 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 Satu klub bola itu. Satu klub bola. Cuma kan beberapa teman-teman ada yang. Mas Haji ini kan sama. Iya. Jadi. Saya sama Mas Haji itu. Satu angkatan. Terus. Kan dari Jawa Tengah. Beberapa macam daerah. Ada yang di. Dilacap. Ada yang dimana-mana lah. dari PNS. Ada yang diambil. PNS. Ada yang swasta. Mungkin. Pada saat itu. PNS. Gede perusahaan. Agus Murot. Agus Murot. Agus Murot di Pemkot. Pemkot Semarang. Anjar Jamburi. Anjar Jamburi Cepara. Maghagum Murot. Agus Murot di. Di mana. Di Pemkot Semarang. Agus Murot. Berarti. Misalnya. Pak Haji nih. Karena sini. Misalnya. Dia di Jogja. Misalnya. Rumah sini ya. Kamu jadi PNS. Boleh milih. Atau gimana sih. Kalau pada saat itu. Rata-rata pemain. Kan Jawa Tengah. Jadi lengkumnya Jawa Tengah aja. Oh. Berarti kalau masanya. Kecilaca. Kamu dicilaca. Iya. Ya. Karena KTP saya. Pada saat itu. Di Kudus. Penempatannya di Kudus. Ada. Sembilan pemain tuh. Tapi Kudus. Hahaha. Jalan ke situ ya Coach. Iya. Selanjutnya. Gak mau mungkin. Pada saat. Ya mungkin. Jadi. Gelonnya saya ini. Gelonnya sekarang. Saya mau maaf. Mungkin melihat saya. Oh PNS. Sekarang. Teman-teman PNS. Ada teman-teman yang. Pada saat itu gak mau. Ya mungkin dia. Agak sedikit. Menyesal. 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 PNS. Lama swasta. Lebih bagian swasta. Iya. Setelah itu. Masuk PNS. Masih bermain bola. Iya. Di klub-klub aja lah. Di klub. Pada saat itu. Yang nampung saya. Masih di Neurono. Di Neurono itu. Di klub. Berarti gak ke klub. Itu dong. Klub-klub. Ya Persiku. Enggak. Persiku udah gak ada. Persiku gak ada kompetisi. Karena setelah. Ada. Ya itu lah. Suatu hal. Nah. Yang sekarang berjalan ke klub. Pada saat itu. Klub antar. Klub antar karya ketan. Antar karyawan. Terus. Ya banyak turnamen-turnamen yang diikuti. Klub-klub lah. Terutama yang saya ikuti. Neurono. Juara di. Piala di Jogja. Juara di Magelan. Dan sebagainya. Kita. Kita masih. Apa ya. Karena walaupun rata-rata udah kerja. Tapi masih punya. Kita. Secara usia itu masih produktif untuk main bola. Makanya. Kita di. Klub-klub yang tadi ya. Walaupun kerja. Kita tuh main bola. Waktu itu. Liga Kansas sama gak jalan Coach? Apa? Liga Kansas. Liga jalan. Cuma putus yang. Gak ikut kompetisi. Kalau misalnya. Gak ada tawaran gitu Coach. Misalnya ikut kemana gitu. Ya ada sih. Cuma. Setelah masuk PNS. Ini kan. Ada. Ada. Ya paling. Iman lah. Kalau saya tahu. Wah pemain PNS. Iman kalau harus meninggalkan PNS sekarang. Apalagi. Ya tidak semudah kita. Dari pemerintah daerah melepas. Si A. Ikut tim lain. Jangan. Jangan waktu yang lama. Kan gak. Mungkin. Karena memang harus. Aturannya kan. Selesai bermain. Akhirnya pensiun untuk bermain. Pensiun bermain tuh saya. Mungkin secara. Mungkin secara. Produktif masih. Cuma. Mungkin jiwa saya. Terbagi kerja sama. Main bola. Otomatis kan gak bisa jalan bareng. Betul. Masih ada salah satu. Harus mengorbankan. Nah. Mulai dari. Mulai 2005. 2006. Saya. Ya. Ngikut. Ini dulu ya lah. Ngikut. Senior. Ke. Melatih U23 Persiku. Langsung melatih. Asisten. Asisten pelatih. Asisten pelatih. Ya. Saya ngambil lisensi D. Karena kan. Ya. Harus. Ada berlisensi pelatih. Saya asisten. 2005. U23. U23. Zaman pada saat itu. Kemungkinan Harry Pras dan lain sebagainya. Apa itu. U23. U23. Main di. Kediri. Main di Kediri. Main di Kediri. Kita ikut kompetisi. Indonesia resmi itu. U23. Jadi kita peringkat tiga. Disana. U23. Ya. Nasional. Asisten pelatih. Ya. Sudah belajar lisensi dulu dong? Lisensi. Sebelum. Sebelum jadi pelatih kan harus berlisensi. Betul. Saya harus ambil lisensi. Waktu jadi asisten tuh sudah ada lisensi juga? Lisensi. Ada keinginan. Aku harus jadi pelatih nih atau gimana waktu itu? Waktu itu loh. Ketika. Ya mungkin. Baru pertama kali jadi asisten. Mungkin. Mungkin masih banyak belajar ya. Oke. Dengan senior-senior. Saya pengen. Bener-bener nantinya apabila. Menjadi pelatih. Ya cukup ya Pak Pak Pak. Palingnya punya pengalaman saya menubah ilmu dari beberapa pelatih gitu. Jadi dari situ Pak Pak Pak. Bekal saya. Di samping bekal secara mental ya. Karena tidak semudah. Melatih penyampaian ke materi ke pemain. Tidak semudah kita ngomong. Seperti ini. Yang mungkin secara. Gampang lah. Untuk penyampaian ke pemain itu kan bener-bener. Pemain ngerti. Apa yang kita sampaikan. Kita pahami. Apa yang harus kita sampaikan harus dipahami. Beda kalau kita ngobrol. Ya ngobrol santai gitu ya. Akhirnya merasakan dong. Sebagai seorang pemain yang dulu dikasih tau sama pelatihnya. Sekarang menjadi pelatih yang ngasih tau pemainnya. Iya. Ternyata susah. Susah. Susah bener. Susah. Terutama hal komunikasi. Maaf. Belum tentu. Pemain nasional. Pemain nasional pun. Itu megang sebuah tim. Itu bisa. Terutama hal komunikasi. Yang penting komunikasi. bertahapan. Menurut saya ya. Ini menurut saya. Iya. Memang tahapan. Seorang pelatih harus mulai dari usia dini. Apa yang kita punya ilmu. Itu kita teratkan ke anak-anak. Itu kita lebih. Lebih. Gak ada beban. Kenapa? Dibanding saya harus. Waktunya asus senior. Kenapa? Ya mungkin. Mungkin ilmu saya. Apa yang saya terima di lisensi dan lain sebagainya. Mungkin lebih. Apa ya. Apa ya. Lebih. Lebih. Nanti bisa arahnya. Aku mau buat tim. Kalau usia dini. Kan lebih enak. Betul. Mereka masih ngikut. Nanut lah. Apa yang kita sampaikan. Dia masih. Ngikut. Ketak pelatih ya. Iya. Maka tahapan. Kalau sebagai seorang pelatih. Sebelum menginjak ke sini. Palingnya dia harus. Ya. Dia usia dini. Usia dini itu lebih sulit. Malah. Lebih sulit. Karena apa. Kita harus menerapkan. Teknik dasar mereka. Kuat. Usia dini kan. Bener-bener. Meletakkan dasar. Ya masih mentah lah ini. Mereka menendang bola. Mereka. Orang bola. Itu harus kuat. Kan. Bandingkan senior. Mungkin senior. Kita lepas. Sudah latihan. Bisa jalan. Tapi kalau usia dini. Kita harus mengajarkan. Bener-bener. Kita merangktaikan diri kita sendiri. Berarti dari dasar lagi dong coach. Dasar. Lah baik. Makanya saya. Terima kasih. Kalau. Yang berdasar itu. Pelatih-pelatih yang. Bisa mengentaskan. Anak didiknya. Ke level yang di tinggi. Terutama dari tingkat dasar. Ya. Begitu. Kalau orang latih. Tim itu berhasil. Itu wajar. Pemain bagus. Dari sebagainya. Manajemen bagus. Tapi menjadikan seorang pemain. Belum tentu. Berarti dari kelas SSP dulu dong. Kalau itu. Bagus. Masih. Untuk ke jenjang itu. Meletakkan dasar. Pemain itu dari mulai usia dini. Kalau kita meletakkan dasar itu salah. Keatasnya salah. Menurut Coach Widoro. Umur berapa sih. Anak-anak itu. Sudah. Emang harus. Paham dasar bola. Yang. Yang harus bisa. Kita kadang ada. Level ya. Ada usia. Pertama di 8-10. 8-10 tahun itu. 8-10 tahun. Itu pengenal. Pengenalan. Mereka bermain. Usia jumlahnya bisa. Pengenalan main. Pengenalan. Belum. Belum ke arah fisik. Belum ke arah materi. Yang penting. Dia suka. Datang ke lapangan. Banyak temen. Ada bola. Pedang. Udah. Kita lihat aja. Kayak kakek dong. Waktu dulu. Ya. Di sana kan ngajarinya emang begitu ya. Main. Betul. Agak sedikit diambil ya ilmunya. Ya. Paling enggak. Mengenalkan mereka. Karena kalau usia-sia mereka. Sudah diberikan. Sesuatu hal yang mereka. Menjadikan bosan. Dia main bola. Satu dua bulan selesai. Pertama. Anak-anak itu. Belum. Harus. Tidak harus. Mengenal fisik dulu kan. Anak-anak usia itu. Cinta dulu. Sama bola ya. Iya. Datang ke lapangan. Ada temen. Main bola. Yaudah. Mereka kita lihat aja. Sambil sedikit. Kita arahkan. Oke. Terutama di. Mungkin. Yang tadinya. Asal-asalan mendang. Pasing. Kita arahkan. Kita praktekkan. Benar-benar kita praktekkan. Jangan sampai kita salah. Kita meletakkan. Saya terus terang pengalaman dari senior-senior kan. Kita di senior pun kadang masih. Pegang kaki. Tentuan dengan bola harus seperti ini. Kontrol. Karena itu apalagi. Yang di tingkat dasar. Tingkat keseluruhan. Lebih besar. Berapa? 7 sampai 10 tahun itu. Memang bayangnya pengenalan. Pengenalan. Nah. Setelah itu. Tahapan selanjutnya. 11 sampai 13. Sudah mulai. CCTV terkait dengan. Teknik-teknik dasar. Teknik dasar yang gimana. Si anak itu nanti. Mempunyai. Kekuatan di teknik dasar itu. Sebagai contoh. Pasing. Kalau kita sudah mengarahkan ke fokus. Pasing. Harus benar-benar. Sudah. Sudah arah mulai ke penjurusan nih. Iya. Sudah mulai naik level. Naik level ya betul. Walaupun di usia. 8-10. Sudah diajarkan. Tapi tidak. Tidak. Seinten. Mungkin nanti. Di sebelah-sebelah. Teknik. Terus. Pasin dan sebagainya. Mulai. 14-13 ke atas. Pas. Sudah mengenal fisik. Fisik pun tidak secara. Yang membuat dia jenuh. Fisik dalam artian. Fisik dengan bola. Dia enggak. Enggak. Tanpa dia sadari. Dia suruh nendang. Nendang. Dia lari. Kejar bola. Saya enggak sadari. Dia kan fisik. Dengan bola. Tapi dia menikmati. Daripada mungkin. Dia pengenalan. Putar lapangan. 10 kali. Tanpa diperintah. Iya. Tendang. 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 Tendang kejar. Tendang gawang. Lebih senang. Itu lebih. Lebih apa ya. Lebih mengena. Terutama anak-anak didik. Usia dini. Lebih mengena kalau. Kita penyampaiannya pas. Mas. Oke. Jangan sampai mereka. Usia seperti itu. Di apa ya. Seringkali. Ya. Paling enggak marah. Dari sebagainya. Mereka masih dibimbing. Betul. Masih dibimbing. Seperti anak sekolah. Levelnya ada. Sebelah dasar. SMP. SMA. Sudah. Tingkatannya sudah lain. Akhirnya setelah. 2005 ya Coach. 2005. Masih di U23. Yang waktu itu. 2006. Saya pegang. Jadi pelatih kepala. Masih U23. Masih U23. Ya. Ya. Berarti naik level. Jadi pelatih kepala. Sebentar. 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 Ya paling enggak. Setelah asisten. 2005-2006. Saya jujur pegang. Langsung. Jadi pelatih kepala. Ya. Oke ceritanya. Sama. Jadi sama levelnya. Di U23. Jadi. Saya itu mungkin. Persentase. Jadi pelatih kepala. Saya. Terutama di usia-usia dini. Memang banyak. Sepertinya kelihatannya. Ya. Sama. Di tingkatan kompetisi. U23. Main di Pasuruan. Terus kita lolos. Main di Madiun. Jadi. 2006. Itu saya sudah mulai. Pegang. U23. Di. Persiku. U23. Sampai tahun berapa? Sampai tahun. Sampai tahun. Permosim-promosim. Permosim. Setelah itu saya 2008. Mulai jadi asisten senior. Ya. Jadi. Ya. Mungkin tidak. Sebanyak sekarang. Ya. Maaf. Pada saat itu memang yang berlesensi. Yang satu sama saya. Teman saya. Berlesensi D sih. Pada saat itu D kan udah bagus kan. Nanti udah bagus lah. Punya lesensi. Ya. Di senior. Persiku 2008. Persiku pada saat itu kan naik level kan. Divisi 1. Divisi utama. Setelah itu ternyata ada di. Liga 1 lagi kan. Ya. Jadi. Persiku. Kembali lagi. Divisi utama. Istilahnya sekarang Liga 2 kan. Iya. Harusnya dia udah main di top ya. Sudah di top. Malah ada klub. Ada klub lain. Kompetisi lagi. Kompetisi yang lebih atas lagi. Ada pentingan dan sebagainya. Kita persiku di level 2. Masih di level 2. Ya. Itu 2008 sampai. Lama banget ya. Mungkin orang melihat saya seumur hidup jadi asisten di Persiku. Hahaha. Itu ya. Orang pasti banyak yang menyampaikan. Widoro. Asistennya Persiku. Pokoknya asistennya Widoro. Terus. Iya. Semur hidup. Jadi. Ya. 2008. 2009. 2010. 2011. 19. 20. Baru kemarin. Saya lepas. tahun ini ya. Tahun 2000. 2021 tuh bukannya udah junior. U17 saya junior. U17 saya junior. Tahun 2000 berapa itu? saya di asisten terus saya akhirnya suruh pegang junior U17 berarti 2 job dong? 2 job pasti harus saya... enggak, saya terus lepas yang senior saya lebih konsen di U17 karena mungkin jiwa saya lebih baik mungkin pegang junior tapi ilmu saya dan lain sebagainya bisa saya terapkan di situ itu U17, alhamdulillah juara itu 2021 ya? 2017, saya berlatin Andi, Ivan, Saddam itu pemainnya yang baik saya pelatih hanya men-support U17 ya? ya, salah man, enggak jadi? U17 tahun 2017 setelah itu, nasional kan? nasional, kita pederapawan ini pederapawan kalah lawannya? lawannya itu penajam, Kalimantan Timur mainnya di sana? di Jogja di Jogja itu saya geloh nih, menyesalnya pada saat perjelapan final itu saya harus lisensi C, saya enggak bisa dampingin di sekolah di sekolah itu ya? kejadian satu minggu kan penjaga uang mana? Lamongan, kena benturan oh, kok benudah itu satu minggu pabian kena benturan, enggak sadar di lapangan di lisensi itu enggak apa? enggak fokus ya, kalau kalah menang lah tapi kalau pemain kita seperti itu kan kita juga iya pasti sepati lah pas kan juga sepasi seperti bapaknya sendiri itu kan 2017 2008 sampai 2000 itu asisten 2017 pegang junior suratin juara 18? asisten lagi oh ke senior lagi asisten lagi asisten lagi 19 covid ini 20 ya? 20 pak kita 21 saya pegang suratin 17 lagi 17 final kalah tuh sama final kalah sama hati beriman hati beriman itu ya? iya final kalah itu sempat agak-agak itu ya pembayarannya bener pas apa? pembayaran dulu sempat ya? hmm ya enggak kok saya baca kok iya kalau yang dibaca berarti ya jangan jawab dong kalau misalnya nyalain itu yang redaksinya iya tapi udah aman lah ininya iya aman lah kalau saya berpikiran gini ya kita kadang kan melihat situasional di dalam itu seperti apa kalau saya kadang ya kalau pure berbicara olahraga bal-balan sepak bola terutama ya mengalir aja lah karena bener-bener cinta ya sama bola itu ya kalah sama hati beriman juri beriman senior 2019 ya yang saya ikut Pak Bangkit kelihatannya oh 15 juara ya juara di juara Jawa Tengah senior betul jika-jika ya persikirat lawan Tegal tuh juara liga asisten pak bangkit itu saya asisten pak bangkit sampai di kalah itu sampai di persikirat lawan diri disini menang 21 disana kalah 20 kok bisa 31 kok bisa kalah ya kalau bicara dimain di luar kita harus mempersiapkan secara mental saya bicara kalau non-teknis dan sebagainya saya gak mau bicara tapi kalau secara tim teknis saya bicaranya masalah mental itu waktu itu Ambon ya kalau gak salah iya betul ya Ambon disini saya sempat ngobrol sih ini asumsi saya teman-teman obar ya dan kuas juga duitnya gak ada katanya uang untuk naik lagi itu gak ada untuk melanjutkan ini asumsi saya teman-teman kalau salah dimakan yang gak ngomong kok gak ngomong saya 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 ngomong saya duitnya gak ada kita sampai sini aja katanya lu itu banyak yang ngomong seperti itu itu gak asumsi ya opini 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 aman dong nah itu akhirnya kalah di aset di aset ya sangat-sangat tinggal selangkah lagi kita masuk nasona dan itu memang masa-masa yang baik dalam artian pada awal saya bicara persiapan lama materi pemain gak dirahukan lagi apapun manajemen sudah mempersiapkan semaksimal mungkin sampai segitu ya ibaratnya sampai sekarang pun ibaratnya persiku kalau itu hati saya sakit nangis dan sebagainya memang sudah apa ya tidak di bagian ya tidak di bagian ya walaupun gak lahir disini betul bayangin gak lahir disini tapi benar-benar cinta sama kota ini dengan klub bola kota ini hal yang paling menyenangkan waktu itu sebagai seorang pemain dan pelatih yang masih diingat apa coach waktu jadi pemain lah ya kalau sebagai pemain itu matis kalau kita main kalau kita bertanding dipasang dari sebagainya situasi tim bagus itu nyaman di tim itu pasti seneng berarti hampir semua dong di klub pasti seneng aja jadi pelatih sama yang benar-benar diingat-ingat sama coach yang ini momen paling ya momen paling bagus ya disamping kita meraih prestasi yang bagus ya otomatis yang saya lihat terutama dari sisi terutama gini kita kalau kita sama-sama mau berprestasi lebih tinggi ayo bareng-bareng jangan sampai kita pelatih mau prestasi tinggi tapi ada beberapa yang tidak mengingat hal itu itu yang paling terus terang berlainan berlawanan jadi kalau memang persiku katakanlah kita berdapat persiku aja kalau memang benar-benar ingin prestasi sama-sama jangan ada pentingan di situ jangan ada sesuatu hal yang tidak ingin persiku itu berprestasi atau sukses kalau kita ingin persiku sukses ayo bareng-bareng semuanya entah itu ya tau juga mungkin supporter pasti otomatis manajemen pemerintah daerah swasta berarti selama ini ada yang jadi batu sandungan untuk persiku ya kalau batu sandungan dari sebagainya saya ini ya saya caranya masalah ini aja entah ini saja maksudnya selama saya selama saya selama saya pegang tim kalau pengen sukses ayo bareng-bareng bareng-bareng selama ini bareng-bareng semua ya aman ya aman aman untuk junior junior senior senior ya aman lah oh url aman ini url aman kita semua tau itu rahasia umum ya saya gak mau membahas saat itu kalau bicara teknis saya jawab oke luarnya mungkin bahasa media atau komunikasi lain-lain tapi monggo itu aman lah ya aman lah ya yang penting saya gini aja saya semua ditunjuk apapun tentu asisten pelatih saya pengen beristasi itu aja saya pengen dari diri saya pengen beristasi walaupun ada yang tapi sebagai seorang pelatih semuanya lah bukan pasti punya target pasti pingin beristasi gak mungkin dong pelatih pingin ah kalah aja lah gak ada makanya kadang bisa berbedakan manajemen pelatih oke lah manajemen katakan lah ini ya kita wah udah sampai final saya udah bagus juara-dua lah kalau pelatih gak mungkin pelatih ibaratnya sekarang gas gas ini jadi kalau sudah berbasah terus 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 selesai lah gitu ya jadi gitu jadi itu yang harus bagi saya kalau di teknis pengennya prestasi target tergantung manajemen prestasi ayo bareng-bareng ketika coach pernah melatih orang-orang yang sekarang main di Liga 1 ada kebanggaan sih coach otomatis bangga sekali jadi walaupun bukan secara langsung bukan dari saya tapi paling enggak saya pernah bersama dengan mereka pernah bersama satu ting melatih mereka ataupun bentuknya pasti bangga ya walaupun berprestasi saya bilang ke mereka biasanya tidak hanya di sepak bola kalian berprestasi di segala bidang saya pasti bangga tidak hanya katakanlah kan biasanya kalau usia-usia itu pengen sepak bola mungkin ada bidang lain itu pun saya juga bangga apalagi di sepak bola ya otomatis lah ketanda itu pasti ada kalau yang lain tetap ikut bangga lah ya dulu sempat melatih Ivan Nanda yang sekarang di PSM Bakasar terus Andi di PSM juga sadang yang kemarin ya udah sembuh ya Mas Adam ya Alhamdulillah semat sudah sembuh semoga aku enggak ACL lagi ACL ya masih luin ya semoga itu jadi kebanggaan ya pas otomatis sekarang melihat mereka sudah berkembang walau-alau cuma main bareng itu setahun dua tahun tapi melihat mereka sukses sampai sekarang kayaknya sebagai seorang pelatih adalah salah kebanggaan tersendiri ya coach tim ini tim Persiku Junior akhirnya tahun 2022 ya eh 2023 2023 itu loh eh sebagai juara jateng kemarin mengalahkan mana Haji Barra Haji Banyumas Banyumas ya Jaturan muda terus akhirnya lolos nasional targetnya apa coach ini untuk Persiku Junior 2023 target otomatis lah apa yang saya sampaikan tadi seorang pelatih pasti punya target tertinggi prestasi yang tertinggi untuk sebuah timnya untuk timnya ya kita target juara tapi proses juara itu harus kita lalui jadi tidak kita berpikiran langsung berpikiran juara tapi proses ini harus kita lalui target awal target awal di kompetisi lolos grup otomatis kan ini grupnya lawan siapa aja nih coach nanti Persiku Junior Jawa Barat Sumatera Barat sama Kalimantan Tengah nama klubnya belum tau enggak ada oh enggak ada itu sudah oh provinsi-provinsi ya Jawa Tengah iya tapi ada sudah nama klubnya kan iya ada sih ada jadi Jawa Barat Jawa Barat Kalimantan Tengah sama Sumatera Barat mainnya di di Surabaya di GBT Bung Tomo berarti besok nih besok berangkat Sabtu main lawan lawannya Jawa Barat Jawa Barat tapi apa ini pagi jam 10 dimana kan ada lapangan latihan tuh yang disebelahnya apa di GBT-nya di GBT-nya yang kita foto bareng itu di Bung Tomo kita mainnya di GBT-nya iya lawannya Jawa Barat apa boleh gak sih dikasih tau kisih-kisih boleh ya bang kok kan dayangnya setelah ini langsung lawan Jawa Barat apa yang kan kos lakukan ketika melawan klub yang apalagi kan luar kota luar provinsi misalkan kulturnya beda tuh apa yang yang kos akan terakan untuk teman-teman atau adik-adik di lapangan sakrik atau apa iya kalau usia dini itu saya melihatnya memberikan motivasi mental kan bicara kalau usia dini itu iya betul mental saya hampir sama semua tim kalau di under di usia usia dini itu biasanya masalah mental karena labil salah satu ini kita memberikan motivasi jadi lebih ke motivasi ke motivasi strategi apapun taktik apapun tidak akan jalan kalau mentalnya belum siap dalam artian kita makanya pendekatan ke mereka itu biasanya bukan ke strategi lagi ke motivasi mereka mereka kita apa istilahnya kalau kita bombong istilahnya diberikan motivasi kamu besok main lawan ini kamu harus menunjukkan ini siapa tahu nanti kamu main bagus ada pengamat yang menunjukkan ini yang menunjukkan ini yang menunjukkan ini yang menunjukkan ini otomatis usia-usia dini dan suratin suratin itu lebih prestis karena ini kompetisi resmi dari dulu ini suratin itu lebih prestis saya melangkatkan seperti itu karena ini kan ada apa ya istilahnya ada ini suratin itu lebih ya sudah lama dan nama suratin itu kan sebuah legend jadi kelompok usia bagi saya suratin yang lebih prestis saya lebih ke memotivasi pemain ya walaupun tidak mungkin lah kita hanya motivasi tetap taktik strategi kita berikan saya tidak melihat lawan lebih baik saya konsen di tim saya kalau saya berpikir hanya lawan aja tim saya yang otomatis kan lebih baik saya fokus di tim penerapan strategi kami tim itu mungkin lebih bermanfaat daripada harus saya berpikiran kelawan terus difokusnya tim sendiri ya penting gak cuma motivasi tetap ya iya motivasi ya kita bekali tektik fisik taktik kalau motivasi kita nanti dengan Mario teguh bahaya pernah gak sih coach oh iya otomatis pernah gak sih coach ketika menghadapi ada satu orang atau anak didik yang kayaknya ada masalah itu sempat ngobrol berdua gitu gak sih otomatis sering kayak gitu jadi pernah sih ada kan kita kelihatan ya hampir tiap hari kita ketemu pasti pasti apa gitu kita ketemu karakter mereka seperti apa yang biasanya rame yang biasanya suka muda temen diam saja ada sesi bimbingan coach yang sendiri ada ada kita ajak makan aja oke ya kita ajak makan ya santai aja kita makan ngobrol ada masalah ya pertama ya mungkin kita tanya kondisi sehat sehat gak ada sakit gak ada sakit terus kenapa kan enak kalau kondisi sehat terus dia secara fisik bagus teknik bagus gak ada masalah kok lain kan berarti kan ada sesuatu mental suatu hal pasti kan teknik bagus fisik bagus di saat main dia jelek ada beberapa apa dia main atau memang kondisi mental dia lagi sakit fisik gak sakit tapi siki sakit anak-anak anak-anak komunikasi gitu kalau ketika di luar kita segera maaf ya ada asal itu kadang acara atau masalah keluarga apa kadang akhirnya kita biar katanya cara makan tolong ngobrol dari dari situ mungkin ketemu kata kalau ngobrol sama anak laki-laki itu marking bisa laki ngobrol dan diterapkan ya pokoknya kalau ngobrol sama anak laki-laki itu bikin dia kencang dulu baru aja ngobrol kalau sama perempuan kok saya jadi malah ada ini saya baca ini emang gitu lebih gampang kalau mau ngajak ngobrol anak laki-laki itu kita sudah kenyang kalau perut lapar dia sudah ngobrol dia gak bakalan denger bodo amat katanya seperti itu kata cikolok mungkin dari sisi teknis saya gampang kok untuk memacu mereka menjadi in lagi saya taruh aja di pinjadangan itu aja dia main-main biasa inti biasanya kalau pemain yang sudah inti zona nyaman dia merasa gak tergantikan oke gak ada yang dia main terus senaknya taruh aja di cadangan ya pasti naik lagi karena merasa ini posisiku ini posisiku udah mulai saya gak ada istilahnya terutama di usia dini saya tidak ada menerapkan ini anak siapa maaf ini main bagus semua main bagus karena jangan sampai kita di depan anak-anak itu hanya mengaras menerapkan itu pasti nantinya ada rasa pelatih lebih saya kalau marah marah wajar lah di lapangan dalam artian cara penyampaian saya kan keras kadang anak kadang kan drop padahal itu suara keras di lapangan itu hal biasa tapi kadang kalau yang baru pertama kali dengan saya takut kalau saya terkait saya satu hal mas dia lebih menyampang terkait teknik dasar terkait hal-hal yang berbau dasar dasar saya pasti marah karena itu bekal kalian kalau kalian ada dasar itu udah meremehkan sampai ke level atas kalian pasti hancur bisa malah ke atas sudah hancur dulu hal-hal yang paling mungkin Coach Widodo paling gak suka untuk melatih anak-anakku umur usia maksudnya yang paling ih kok ini terus hal apa sih yang sering coach kelukaan sendiri kadang melihat mereka cepat puas cepat puas akhirnya dia sombong menang sekali sudah pasang itu paling setiap kali saya memberikan arahan satu hal jangan cepat puas jangan sombong kalian juara jawa tengah itu belum apa-apa oke kalian masih usia muda masih banyak nantinya kedepanan prestasi harus kalian satu hal jangan sombong jangan cepat puas lalu diulang-ulang iya ya juara ya juara kita bangga tapi satu hal yang saya tekankan jangan segala-sekala kamu sombong karena capaian ini awal bukan akhir kalian kalian masih muda masih banyak prestasi yang harus dilahir kalau kalian cepat puas disini selesai karena ini kepuasan kalian disini aja selesai saya udah merasa ah udahlah cukup kan udah banyak puja puji mulai jadi 2017 2021 2022 alhamdulillah saya final pegang tiga kali saya final walaupun yang satu kalah dua kali itu juara saya tekanan seperti itu saya gak banyak bicara mereka menuntut ABCD yang penting di saat kalian di atas jangan puas tapi katakanlah di suatu pertandingan tim itu di atas kalian kalau kalian jangan minder oke tapi kalau kalian di atas tim itu kalian jangan meremehkan oke ini dia tetap fight jangan minder ketika menghadapi tim yang lebih bagus tapi waktu lebih bagus dari tim yang dilawan jangan meremehkan jangan kepedian di atas adik-adik ya iya itu dia sedikit motivasi dari Mario Teguh terus suka klub luar negeri apa Kuts? aduh kalau luar negeri itu tiap negeri saya punya mas terus terang oh setiap liga ada? setiap liga ada yang paling aja itu saya pikir terus terang saya mau kesini mesti ada pertanyaan seperti itu pasti kalau liatannya pilih saya pas pasti ada yang ditanyakan maka saya udah siap jawab dalam negara pasti setiap kompetisi pasti ada oke satu Inggris Inggris nanti aja terakhir karena ada saingannya Liga Itali Liga Itali ya Itali Inter Inter Milan Liga Spanyol Tadak Barca Barcelona Liga Jerman ada juga kali? Bayer Bayer Muncun ya? pasti kan semua ada Liga saya tanya Liga Belgia Liga Belgia itu apa? Underleg ada coy Underleg yang lagunya ungu putih gitu ya saya kenal itu lalu ini pasti ada nih Skotlandia ya bang? Liga Skotlandia ada? Liga Skotlandia Glasgow Glasgow Rangers Glasgow Rangers Liga Inggris sama-sama sih cuma yang satu saya cuma di depannya The Reds Oh Liverpool ini kelihatannya kedinginan ya kalau Liverpool saya dulu sudah lama sih ya zaman champion yang sampai meninggal berapa orang melawan Juve? Juve itu karena saya melihat fanatic supporter Liverpool itu sangat-sangat ngeri itu pertama kali cinta Liverpool disitu? salah satunya itu disamping pada saat itu ada Ian Rush Stryker kan? terus sekarang mungkin selama berpuluh tahun enggak juara tapi tetap setia ya? setia setia berubah tadi ketapa ketika enggak juara berapa puluh tahun sebenarnya kan 30? kalau pelatih lain kalau pelatih lain enggak ketika dulu kan waktu zaman dulu kan Liverpool tuh nah ketika lama-lama-lama enggak juara akhirnya pindah ke Barca ke Inter gitu enggak? enggak jadi gini kalau di Liga Inggris ya saya ini Inggris dulu ya Inggris ya Liverpool lah kondisi apapun dalam artian gini paling saya kecewa aja masalah masih bertinggalah terus kurang apanya paling saya koreksi apa ya sebenarnya kayak koreksi tapi diri saya sendiri ke Liverpool mata ini pemain kelihatannya pelatih saya terus terang ini bukan kebenaran atau ngepass di saat dipegang Jurgen kelihatan wah kelihatannya walaupun awal-awal agak kenapa cara main Jurgen di Liga Inggris kalau main lembut ya bisa main seperti cake and rest ya kalau dulu namanya kalau sebagai pelatih pelatih mana yang coach idola kan Pep malah Pep waktu di Barca mungkin waktu di Barca kalau pemain kalau pemain ya kalau pemain hampir sama rata-rata terutama striker-striker saya lihat yang terutama yang sering cita gol saya seneng siapapun lah pasti ya maksudnya kan dia serang striker sekarang gue seperti di Liverpool Indonesia tipikal dia seneng besar striker kuat seperti suaranya saya seneng kuat halen 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 malah gak suka malah gak suka Mbappé kurang gak suka yang cepit-cepit kayaknya saya lebih cenderung yang ya Inzaghi Inzaghi Suarez paling itu Suarez seperti tipikal coba John 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 tapi peluang gol sama gradmuller dong gradmuller dia gak punya pasti malah tripling tapi penempatan posisi seorang striker itu penempatan posisi pas penempatan posisi insting kalau striker sering pelatih favorit di Indonesia pelatih favorit di Indonesia ya rata-rata sih jadi saya melihatnya siapa yang paling kalau usia ini saya kok Fahri sama Indra Shafri sama Indra Shafri dari si pembinaan usia muda bagus oke kita bikin starting line up impiannya Coach Vidoro boleh pemain Indonesia atau luar negeri bebas 11 terbaik 100 per sub nanti katanya dipilih siapa dan siapa pelatihnya boleh Coach Vidoro sendiri pelatihnya kadang pelatih ya dulu Coach ngapa membatuk kan nanti ada pemainnya yang gak saya pilih bawain dia terus gimana gak apa kalian suka formasi apa Coach 433 423 1 1 aja deh 433 433 433 berarti main sayap ya keeper dulu Coach boleh luar boleh Indonesia keeper saya sekarang aja ya boleh sekarang ya ya Leverpool Alisson Becker oke Leverpool 1 sudah kelihatan back kiri alba jur di alba Barcelona sekarang sudah disana ya Miami sekarang back kanan kafu kafu intermilan eh milan milan ya malah beda klub ya kafu back kiri dua back center back dua domba itu ya Pique sama Ferdinand Ferdinand nya kalau disitu tiga-tiganya sebenarnya bagi apa tiga tak tergantinya sebenarnya barca itu safi ini sudah sama biskuit sudah pasti tiga itu ya gak mau dituker Sabia luntur cilat bagus banget soyo enggak ya ini luar apa bebas campuran boleh oh campuran kalau itu bisa Edward Fakdalan juga gak apa-apa ya kalau gitu ya tiga itu jangan batal ya siapa aja ya paling gak disitu ada safi safi kalau gelandang bertahan kuat saya jerat eh jerat 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 ya Steven G Steven G kalau di Indonesia oh Indonesia nih teman dolar onario bebas sakti dimasak itu gimana saya oh nanti dulu saya kena saya kiri dulu deh menyerang saya kiri gimana sih mesin bebas ya Neymar lebih ke saya kalau binggir itu Ronaldo Cristiano Ronaldo binggir kiri binggir kanan binggir kanan Lionel Messi sama Suarez Super Sub Super Sub saya sendiri hahaha super 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 mulai satu aja yang mungkin nanti jadi salah satu pencet agul ketika waktu-waktu genting gitu ini percetnya salah Moh salah mesti pelatihnya coach Bang Satriah Bang Satriah apa nih? Kayaknya dia gak jadi pelatih Dia gak jadi pelatih Gak jadi pelatih ya? Kamaidu Ini gak jadi penyadang gana Dia hanya penyadang gana Oke nanti ada Ini pelatihnya siapa? Pemberiola atau Kospedora nih? Gak gusun Gak gusun Gak gusun gak? Pep gue adalah sebagai pelatih Dari tim impian dari Kospedora Dengan supersede tadi adalah Muhammad Salah Kaptennya Syafi Syafi Gak jadi Gak jadi Disitu kan leader semua Betul Jira sama Syafi Jadi Syafi 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 Jadi seorang leader dari tim impian dari Kospedora Oke Pesan-pesan untuk teman-teman digudus otomatis ya Untuk calon pemain-pemain dipak bola Apa yang dikasih Pesan-pesan untuk teman-teman Ya Terima kasih Jadi Sebenernya Kalau pesen-pesen itu Apa ya Bagi saya Terlalu Motivasi aja Motivasi aja Motivasi Motivasi untuk Terutama Usia-usia dini Terus terang di Kudus itu Terkait dengan Pembinaan usia dini sebagus Itu bagus Usia mulai dari sekolah Sampai SSB Ataupun Di kelompok junior sebagus Tinggal Masa transisi Ke junior Ke senior Ke senior Ini yang kadang Sedikit hambatan Ternyata retik Kurang perhatian Perhatian Untuk cedang Ya motivasi Atau memberikan motivasi ke Terutama Adik-adik Dan sebagainya Tetap Disiplin Dan pelatih Dan Tidak cepat puas Oke Disitu ada Tidak boleh sombong Tidak berlendah hati Dan sebagainya Tetap kerja keras Dan satu hal Berdoa Berdoa Satu orang tua Maupun berdoa kepada Tuhan Tuhannya Maesah Itu lebih Bagus laki Jadi seorang Atlet Dari semua itu Menjadi Satu Tawah nantinya Menjadi pemain besar Masih Amin Petangan buat Coach Widoro teman-teman Sudah banyak waktu Kesini Coach Siap Semoga besok Teman-teman persiku junior Lebih tinggi lagi Langkahnya Amin Biar nanti Coach juga Semakin tinggi lagi langkahnya Siapa tahu kan nanti Jadi Aisan pelatih Klub lain yang gede Satu hal Apa itu Terima kasih Kepada manajemen Ini Kopi Pak D ya Pak Pernobar 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 Yang telah Ya paling enggak Kita sharing Terkait dengan Diri saya Atau terkait dengan Apa ya Masalah-masalah persiapan di Kabupaten Kudus Saya terus terang Sangat-sangat Tersantung sekali Bisa berada di sini Kita juga Coach Terima kasih banyak Dan Tidak busan-busan lah Untuk hal-hal seperti ini Untuk kemajuan Sepak pula Dikudus yang lebih baik lagi Amin Amin Oke Coach terima kasih banyak Siap Terima kasih Oke teman nobar Terima kasih Sampai habis video Bisball kali ini Bersama Coach Widoro Hirianto Jangan lupa kalau yang belum like Comment, share, subscribe Lanjut aja di like Comment, share, subscribe Akun channel YouTube PANPELOBAR Terus ngapain lagi kita Nah teman-teman lagi video-video yang lain Kita sampai ketemu lagi di bisball Bisball yang lain Kita mau lihat Siapa yang datang lagi di sini Oke jangan lupa Buat follow akun media sosial kita Jangan lupa untuk follow akun media sosial kita Di Instagram juga Tiktok di at PANPELOBAR Walaupun di follow Di like-like juga pastikan-pastikan kita Saya Niko pamit Saya Coach Widoro pamit Salam fan Layar kaca Bye bye